Asosiasi Petani Sawit Sorot Aturan Menteri Pertanian Soal Harga TPS Dikutip dari suarariau.id Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat Aspek Pir menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Permentar nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mampu melindungi TPS petani Kami selama ini nyaman dengan adanya permentan nomor 1 garis miring 2018 ini kata ketua Aspek Pir Setiono dikutip dari Antara Senin 5 September 2022 Menurut dia, kalaupun permentan tersebut direvisi tidak akan bisa mengakomodasi petani swadaya sebab permentan tersebut memang mengatur soal kemitraan antara petani dan perusahaan Jika petani swadaya ingin diakomodasi dalam permentan nomor 1 2018 lanjutnya, mereka harus bermitra dan membentuk lembaga terlebih dahulu yang bisa masuk dalam permentan nomor 1 garis miring 2018 itu akan harus bermitra dan berlembaga Kalau tidak bermitra dan berlembaga, bagaimana caranya menetapkan harganya? Tapi kalau petani swadaya tidak mau bermitra, ya pemerintah harus bikin aturan tersendiri kata Setiono Namun, tambahnya, kalau permentan nomor 1 garis miring 2018 ini akan direvisi, harus ditelaah sebaik mungkin Jangan sampai menyelesaikan satu masalah tapi menimbulkan masalah yang lain Permentan nomor 1 2018 itu semangatnya memang kemitraan bukan petani swadaya, katanya Pengamat industri sawit ponten Naibaho menyampaikan bahwa permentan nomor 1 tahun 2018 sebagai dasar mekanisme penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun masih relevan digunakan saat ini Guru besar Universitas Sumatera Utara Usu ini menjelaskan bahwa permentan ini sebagai upaya melindungi pekebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit PKS pekebun kelapa sawit sebagai jaminan pembelian TBS-nya sedangkan bagi PKS sebagai jaminan pasokan bahan baku sebagai kelangsungan industri-nya Jelas, penetapan harga dalam pemerintah ini berlaku untuk semua pekebun tanpa ada pengecualian jadi, tidak ada diskriminasi katanya Demikian info kali ini Terima kasih telah menonton!